Pendekar Sakti Suling Puala bagian 56 Kejadian yang mencemaskan Tio Bun Yang dan Siang Koan Goat Mio sudah berangkat ke daerah Miao 7-8 hari kemudian, mereka berdua sudah tiba di daerah itu dan langsung menemui kepala suku Miao Dapat dibayangkan, betapa girangnya Cing-Cing, putri kepala suku Miao itu Ia memeluk Tio Bun Yang rat-rat, sekaligus mengecup pipinya Cing-Cing, wajah Tio Bun Yang langsung memerah Maaf ucap ibu Cing-Cing kepada Siang Koan Goat Mio Itulah adat kami di sini, maka nona jangan salah paham Putriku itu sudah punya suami, oh Siang Koan Goat Mio manggut-manggut Kakak Bun Yang, tanya Cing-Cing Nona itu kekasihmu ya ya, Tio Bun Yang mengangguk Namanya Siang Koan Goat Mio, kakak Goat Mio, aku bernama Cing-Cing Ujar putri kepala suku Mio sambil tersenyum Jangan salah paham ya, aku sudah punya suami, aku girang sekali atas kedatangan kalian Adik Cing-Cing Siang Koan Goat Mio tersenyum lembut Aku tidak akan salah paham, syukurlah ucap Cing-Cing Bun Yang ibu Cing-Cing menatapnya seraya bertanya, engkau kemari tentu ada suatu penting Ya, kan ya, Tio Bun Yang mengangguk Aku kemari mencari liong kak Chau Liong kak Chau Ayah Cing-Cing mengerutkan kening Sulit sekali mengambil liong kak Chau itu, sebab tumbuhnya di tebing yang sangat licin Sudah banyak orang yang mati karena ingin mengambil rumput obat itu Ayah, kakak Bun Yang pasti berhasil mengambil rumput obat itu Karena kepandayan kakak Hun Yang tinggi sekali, ujar Cing-Cing sambil tersenyum Oh Ayah Cing-Cing manggut-manggut Aku masih ingat, engkau lah yang menyelamatkan kami Kepandayan Pahto begitu tinggi, tapi kakak Hun Yang masih dapat merobohkannya Itu pertanda kepandayan kakak Bun Yang tinggi sekali MGM-M Ayah Cing-Cing mengangguk sambil insenyum Kalau begitu, aku yakin engkau akan berhasil mengambil rumput obat itu Paman, rumput tanduk naga itu tumbuh di tebing mana? Tanya Tio Gun Yang Di gunung tanduk naga, Ayah Cing-Cing menunjuk ke arah utara Lihatlah gunung itu, bukankah mirip tanduk naga Tio Gun Yang memandang ke arah utara? Dilihatnya sebuah gunung menjulang tinggi, yang bentuknya memang mirip tanduk naga Rumput tanduk naga tumbuh di tebing gunung itu ya, Ayah Cing-Cing mengangguk dan memberitahukan Gunung itu sangat berbahaya, maka engkau harus berhati-hati Di sana terdapat rawa hidup, siapa yang terpeleset ke rawa itu Jangan harap bisa keluar lagi, aku pasti berhati-hati Ujar Tio Gun Yang, kemudian memandang siang koan Goat Nio Seraya berkata Goat Nio, engkau di sini saja Jangan ikut aku ke gunung itu, sebab akan membahayakan dirimu Kakak Gun Yang, aku, aku ikut sahut gadis itu Goat Nio, ujar ibu Cing-Cing Lebih baik engkau tinggal di sini, Cing-Cing akan menemanimu Karena apabila engkau ikut Bun Yang ke gunung itu, justru akan memecahkan perhatiannya Jadi engkau harus mengerti itu, aku, siang koan Goat Nio menundukan kepala Kakak Goat Nio Cing-Cing memegang bahunya Kalau engkau ikut, tentunya kakak Bun Yang harus menjagamu Nah, bukankah engkau akan merepotkannya? Mungkin juga akan membuatnya tidak bisa memusatkan perhatiannya Sungguh berbahaya sekali ya, siang koan Goat Nio mengangguk Aku mengerti dan tidak ikut, adik Goat Nio Tio Bun Yang membelainya Engkau memang gadis yang berpengertian Tapi kakak Bun Yang harus berhati-hati lo pesan siang koan Goat Nio sambil menatapnya mesra Ya, Tio Bun Yang mengangguk Bun Yang, tanya ayah Cing-Cing Kapan engkau akan berangkat ke gunung itu sekarang? Jawab Tio Bun Yang Baiklah, ayah Cing-Cing manggut-manggut Walau engkau berkepandaian tinggi, namun engkau tetap harus berhati-hati ya Paman, Tio Bun Yang mengangguk dan kar pamit, lalu berangkat ke gunung tanduk naga Setelah Tio Bun Yang pergi, siang koan Goat Nio terus melamun Cing-Cing memandangnya ambil tersenyum, kemudian ujarnya Kakak Goat Nio, jangan melamun Lusa kakak Bun Yang pasti pulang, dia, dia pergi menempuh bahaya, sedangkan aku malah enak-enak duduk di sini Aku, siang koan Goat Nio menghela nafas panjang Kakak Goat Nio Cing-Cing tersenyum, kepandaian kakak Bun Yang begitu tinggi, dia pasli selamat Engkau tidak usah mengkhawatirkannya Percayalah Lusa dia pasti pulang, Goat Nio Ibu Cing-Cing tersenyum lembut Bun Yang pasti pulang dengan membawa rumput tanduk naga, engkau tidak usah mencemas yaannya ya Siang koan Goat Nio mengangguk Baiklah, ujar Ibu Cing-Cing Kalian mengobrolah di sini, kami mau ke dalam kedua orang tua Cing-Cing masuk ke dalam Sedangkan Cing-Cing dan siang koan Goat Nio tetap duduk di situ Oh ya siang koan Goat Nio memandangnya seraya bertanya Di mana suamimu? Kok tidak kelihatan dia pergi menengok orang tuanya? Dalam beberapa hari ini tidak akan pulang, Cing-Cing memberitahukan Kenapa engkau tidak ikut? Malas, kok malas siang koan Goat Nio tersenyum Itu tidak baik loh kebetulan pada waktu itu aku kurang enak badan Maka malas ikut ke rumah orang tuanya, ujar Cing-Cing, yang kemudian menatapnya Kakak Goat Nio, engkau dan kakak Bun yang sudah lama saling mencinta cukup lama Dia, dia pemuda baik, jujur, gagah dan tampan Engkau beruntung sekali mendapatkan dia Oh ketika pertama kali aku bertemu dia, aku sangat tertarik kepadanya Bahkan boleh dikatakan aku telah jatuh hati kepadanya, ujar Cing-Cing terus terang Namun dia menganggapku sebagai adiknya, maka aku tidak berani memikirkannya lagi Oh siang koan Goat Nio manggut-manggut Oh ya, aku masih tidak tahu bagaimana dia bisa kenal kedua orang tuamu Bolehkah engkau memberitahukan padaku? Tentu boleh Kedua orang tuaku ditangkap oleh Pakhto yang berkepandaian sangat tinggi Maka ibuku menyuruhku ke Tionggoan minta bantuan kepada Paman Chiehiong Tutur Cing-Cing sejelas-jelasnya dan menambahkan Dia berhasil mengalahkan Pakhto Oh siang koan Goat Nio manggut-manggut Ternyata begitu Lalu di mana Pakhto sekarang? Entahlah, Cing-Cing menggelengkan kepala Hingga kini dia tidak pernah muncul di daerah Miao ini Oh ya siang koan Goat Nio memandangnya Kiyaya bertanya Engkau pernah belajar ilmu silat pernah? Cing-Cing mengangguk Siapa yang mengajarmu ilmu silat ibuku? Setelah bertemu kakak Bun Yang Telia pun mengajarku iwakang dan ilmu pedang Kakak Bun Yang mengajarmu iwakang apa dan ilmu pedang Apa Giyokli Sienkeng dan Lui Tian Kiam Hoat? Oh siang koan Goat Nio tersenyum Ibuku mengajarkan Giyokli Sienkeng pada ibunya Ibunya mengajarkan padanya Setelah itu dia pun ajarkan padamu Kalau begitu Kepandayan kakak pasti lihai sekali Ujar Cing-Cing engkau mahir ilmu pedang kakak Bun Yang Tidak mengajarmu Giyo Li Tian Hoat? Tanya siang koan Goat Nio Tidak, kalau begitu Ujar siang koan Goat Nio sambil tersenyum Aku akan mengajarmu Giyo Li Tian Hoat Sebab engkau sudah memiliki Giyo Li Sienkeng Maka harus belajar Giyokli Tian Hoat Terima kasih, kakak Ucap Cing Cing Girang Terima kasih Siang koan Goat Nio mulai mengajar Cing-Cing Giyo Li Tian Hoat Pada hari berikutnya Cing-Cing sudah dapat menguasai jurus-jurus Giyo Li Tian Hoat Karena gadis itu telah memiliki Giyo Li Sienkeng Maka tidak sulit baginya mempelajari Giyo Li Tian Hoat Sore harinya, ketika siang koan Goat Nio sedang memberi petunjuk kepada Cing-Cing mengenai ilmu pedang itu Mendadak melayang turun seseorang Yang ternyata Tio Bun Yang Kakak Bon Yang seru siang koan Goat Nio girang Dan langsung memeluknya mesra kakak Bon Yang Adik Goat Nio Tio Bun Yang memelainya Aku sudah pulang, engkau berhasil mengambil rumput tanduk nanggatannya siang koan Goat Nio M.G. Tio Bun Yang mengangguk Syukurlah ucap siang koan Goat Nio Kakak Bon Yang panggil Cing-Cing Sudah melupakan aku ya adik Cing-Cing Wajah Tio Bun Yang kemerah-merahan Maaf, aku, aku tahu Cing-Cing manggut-manggut Kalian saling merindukan Ketika engkau berangkat ke gunung itu Kakak Goat Nio terus melamun looh Tio Bun Yang tersenyum Cing-Cing, siang koan Goat Nio cemberut Hai hai Cing-Cing tertawa geli Kenapa malu-malu kucing di saat bersamaan Munculah kedua orang tua Cing-Cing Betapa gembiranya mereka ketika melihat Tio Bun Yang Bun Yang, engkau berhasil mengambil rumput tanduk nanggat itu tanya ibu Cing-Cing Berhasil, bibi, Tio Bun Yang mengangguk sambil memperlihatkan rumput obat itu Khasiat rumput tanduk Naga ini menyembuhkan syaraf orang yang terganggu Bahkan juga dapat menyembuhkan penyakit lain Betul, ayah Cing-Cing mengangguk Aku mengambil cukup banyak Ujar Tio Bun Yang sambil memberikan liongkak jawitku kepada ayah Cing-Cing Paman, simpanlah rumput obat ini Bun Yang Ayah Cing-Cing terbelalak Bukankah engkau sangat membutuhkan rumput obat ini memang Tio Bun Yang mengangguk Tapi dalam bajuku sudah cukup banyak Maka yang ing untuk Paman simpan Terima kasih ucap ayah Cing-Cing sambil menerima rumput obat itu Oh ya Kalian berdua tinggallah di sini beberapa hari Kami ingin menjamu kalian itu tidak perlu Paman tolak Tio Bun Yang sebab kami harus buru-buru kembali ke Tionggoan Kenapa kakak Bun Yang harus begitu buru-buru pulang ke Tionggoan Tanya Cing-Cing heran Sebab Tio Bun Yang memberitahukan tentang para ketua tujuh partai Yang menjadi gelah oleh karena itu Kami harus buru-buru pulang ke Tionggoan Oh ya Cing-Cing manggut-manggut Kalau begitu kami tidak akan menahan kalian Kakak Bun Yang kapan berangkat tanya Cing-Cing dengan mata basah Sekarang sahut Tio Bun Yang Sekarang Cing-Cing terbelalak Sekarang hari sudah mulai gelap Lebih baik esok pagi saja Cing-Cing Tio Bun Yang menghela nafas panjang Kami harus buru-buru kembali ke Tionggoan Sebab Tio Bun Yang memberitahukan juga tentang Leng Pengheng dan Gowel Hon Tiong yang diculik Kui Bin Pang Kakak Bun Yang, Cing-Cing terisak-isak Kapan kalian akan kemari lagi kalau ada kesempatan Kami pasti kemari Kakak Bun Yang jangan bohong Lo Cing-Cing Tio Bun Yang tersenyum Aku tidak pernah bohong Namun aku pun tidak berani berjanji pasti kemari Sebab masih banyak urusan yang harus ku selesaikan Kakak Bun Yang, air matu Cing-Cing meleleh Adik Cing-Cing siang koan Goat Nio memegang bahunya Apabila ada kesempatan Kami pasti kemari menengok kai yang terima kasih Kakak Goat Nio ucap Cing-Cing Paman, bibi, kami mohon pamit ucap Tio Bun Yang dan kemudian membelai Cing-Cing Sampai jumpa selamat jalan Kakak Bun Yang dan kakak Goat Nio sahut Cing-Cing dengan terisak-isak Kelak kalian harus kemari tengok kami ya ya Tio Bun Yang mengangguk Paman, bibi, sampai jumpa selamat jalan Bun Yang ucap Ibu Cing-Cing Selamat jalan, Goat Nio Tio Bun Yang dan siang koan Goat Nio melangkah Pergi, sedangkan Cing-Cing masih berdiri di tempat dengan air matu berderai-derai kakak Bun Yang Kakak Goat Nio Jangan lupa kemari lagi kelak seru Cing-Cing sambil melambai-lambaikan tangannya Ya sahut Tio Bun Yang sekaligus bala melambaikan tangannya ke arah Cing-Cing Sampai jumpa beberapa hari kemudian Tio Bun Yang dais yang koan Goat Nio sudah memasuki daerah Tionggoan Ketika sampai di sebuah kota, mereka mencari rumah penginapan karena hari sudah mulai gelap Mereka memasuki sebuah rumah penginapan Seorang pelayan segera menghampiri mereka dengan sikap hormat Cuan dan nyonya membutuhkan kamar kami, wajah Tio Bun Yang agak kemerah-merahan Kami membutuhkan dua buah kamar, oh 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 pelayan manggut-manggut tapi tidak banyak bertanya Cuan, Nona, mari ikut aku ke dalam untuk melihat-lihat kamar Tio Bun Yang mengangguk Kemudian mereka berdua mengikuti pelayan ke dalam Sampai di dalam, pelayan itu menunjuk dua buah kamar Bagaimana kedua kamar itu? Cuan dan Nona merasa cocok NG, Tio Bun Yang mengangguk Cuan, Nona, ujar pelayan memberi saran Lebih baik satu kamar saja Itu tidak jadi masalah, karena Cuan dan Nona adalah sepasang kekasih Ya kan kami belum menikah, tidak baik tidur dalam, atau kamar Sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum Baiklah pelayan itu manggut-manggut Cuan dan Nona mau pesan teh atau arak dan makanan lilin cukup teh saja, sahut Tio Bun Yang Pelayan itu mengangguk, lalu segera pergi Tio Bun Yang dan Cuan Goat Nilo melangkah ke dalam kamar, lalu duduk berhadapan Pelayan itu muncul dengan membawa sebuah teko dan dua buah cangkir Ditaruhnya cangkir-cangkir itu di atas meja, kemudian dituangkannya teh itu ke dalam kedua cangkir Silakan minum ucap pelayan itu dengan sopan Terima kasih ucap Tio Bun Yang Kemudian memberikan setel perak kepada pelayan itu Cuan, pelayan itu tidak berani menerimanya, sebab tiada seorang tamu pun pernah memberinya setel perak Ambillah desak Tio Bun Yang Terima kasih, Cuan ucap pelayan itu dengan wajah berseri Terima kasih sama-sama, sahut Tio Bun Yang Permisi ucap pelayan itu dan segera per Goat Nilo, Tio Bun Yang menghela nafas panjang Entah bagaimana keadaan di markas pusat Kepang, tidak akan terjadi apa-apa Sahut Siang Kuan Goat Nilo bernada menghibur A-a-a-a Tio Bun Yang menghela nafas panjang lagi Entah berada di mana kakeku dan kakek Gau Siang Kuan Goat Nilo diam saja Gadis itu, tidak tahu harus menjawab apa Setelah malam, Siang Kuan Goat Nilo bangkit berdiri lalu memandangnya seraya berkata Kakak Bun Yang, aku mau ke kamarku Besok ilah berjumpa lagi Baik, Tio Bun Yang manggut-manggut Lalu mengantar Siang Kuan Goat Nilo ke kamar lainnya Selamat malam, Kakak Bun Yang ucap Siang Kuan Goat Nilo sambil melangkah ke kamar Selamat tidur, adik Goat Nilo sahut Tio Bun Yang lembut Sampai besok Siang Kuan Goat Nilo menutup pintu kamar Dan Tio Bun Yang kembali ke kamarnya Pemuda itu tidak langsung tidur Melainkan duduk di pinggir tempat tidur dengan pikiran menerawang Setelah larut malam, ia membaringkan dirinya ke tempat tidur Tetapi lama sekali barulah bisa pulas Pada 10.00.00 pagi-pagi sekali Tio Bun Yang sudah bangun Lah langsung pergi ke kamar Siang Kuan Goat Nilo Begitu sampai di depan kamar itu Keningnya berkerut karena pintu kamar itu terbuka sedikit Perlahan-lahan Tio Bun Yang mendorong pintu itu Dan ia ter belalak seketika karena tidak melihat Siang Kuan Goat Nilo di dalam kamar itu Adik Goat Nilo Adik Golat Mio teriak Tio Bun Yang. Cuan muncul pelayan. Ada apa di mana adik Golat Mio? Di mana adik Golat Mio tanya Tio Bun Yang dengan wajah pucat bias. Maksud Cuan, nona yang kemarin itu ya? Engkau melihat dia tidak? Pelayan itu menggelengkan kepala. Aku tidak melihat nona itu, ah 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 keluar Tio Bun Yang. Kemari dia? Kemana dia? Mungkinkah dia pergi keluar sebentar uja Jepelayan? Cuan tunggu di sini saja. Tio Bun Yang menghela nafas panjang, kemudian duduk dengan wajah cemas. Sedangkan Jepelayan itu melangkah pergi sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tio Bun Yang terus duduk menunggu DJ dalam kamar. Tak terasa hari sudah siang, namun siang koan Golat Mio masih belum muncul. Lu membuat hati Tio Bun Yang semakin cemas, lah bangkit dari duduknya lalu berjalan mondar majedir di depan kamar itu. Cuan, muncul pelayan sambil memandannya. Nona sudah kembali belum, Tio Bun Yang menggelengkan kepala. Dia, dia pasti diculik penjahat Tuan. Pelayan itu menarik nafas panjang, kemudian melangkah pergi. Namun berselang sesaat, ia kembali lagi dengan wajah serius. Tuan, ada apa tanya Tio Bun Yang kesal? Tadi ada seseorang menitip sepucuk suri untuk Tuan, sahup pelayan itu sambil menyerahkan sepucuk surat kepada Tio Bun Yang. Tio Bun Yang cepat-cepat menerima suri itu, sekaligus membacanya. Surat tersebut berbunyi demikian. Tio Bun Yang, kini kekasih melelah berada di tanganku. Ha ini ini. Rasakan pembalasanku. Ha ha ha. Seusai membaca surat itu, kening Tio Bun Yang terus berkerut. Ia sama sekali tidak tahu siapa pengirim surat itu, lagi pula bunyi surat tersebut bernada membalas dendam padanya, itu membuat Tio Bun Yang tidak habis pikir. Siapa orang itu? Kenapa dia menulis begitu? Eladahal aku tidak punya musuh, Gumam Tio Bun Yang lalu bertanya. Kepada pelayan. Siapa yang memberikan surat ini kepadamu? Seorang pemuda, jawab pelayan. Setelah memberikan surat itu kepadaku, dia langsung pergi. Engkau kenal dia maaf, Tuan. Aku sama sekali tidak kenal dia, ah 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 Tio Bun Yang menyaris pingsan seketika. Adik Goat Mio. Adik Goat Mio Tuan, pelayan menggeleng-gelengkan kejiala. Kemarin aku sudah bilang, lebih baik kalian lidur sekamar, engkau, Tio Bun Yang tersentak. Engkau sudah tahu akan kejadian ini? Engkau pelakunya bukan, pelayan itu memberitahukan. Belum lama ini, sudah banyak anak gadis silang mendadak, kenapa kemarin engkau tidak memberitahukan kepadaku mentak Tio Bun Yang. Aku, pelayan itu menggeleng-gelengka kepala. Aku justru tidak mau membuat kalian takut, maka aku tidak beritahukan, ah 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 Tio Bun Yang jatuh. Terduduk. Di. Kursi. Sudahlah. Engkau boleh pergi. Ya, Tuan, pelayan itu melangkah pergi Sari Bil menghela nafas panjang. Sudah ada gadis yang hilang di sini. Kalau berita ini tersiar keluar, penginapan ini pasti sepi, sementara Tio Bun Yang terus duduk dengan wajah cemas. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk kembali ke markas pusat Kepang. Maka, setelah membayar rongkos kamar, berangkatlah ia ke markas Kepang dengan wajah murung. Beberapa hari kemudian, Tio Bun Yang sudah tiba di markas pusat Kepang. Yang menyambutnya adalah Cian Ciu Loko Ai, wakil ketul Kepang. Cuan panggil Cian Ciu Loko Ai, kemudian menghela nafas panjang. Loko Ai, tanya Tio Bun Yang sambil duduk. Di mana kamherian dan lainnya mereka, mereka, Cian Ciu Loko Ai gagap. Apa yang terjadi atas diri mereka tanya Tio Bun Yang cemas. Cepat ceritakan beberapa hari lalu, aku baru pulang. Kamherian menceritakan tentang pangcu dan ketua, tutur Cian Ciu Loko Ai. Malam harinya justru mendadak muncul Kui Bin Pang, apa bukan main terkejutnya Tio Bun Yang. Jadi mereka ditangkap semua ya, Cian Ciu Loko Ai mengangguk. Kebelulan pada waktu itu aku berada di luar. Begitu mendengar suara siulan aneh yang menyeramkan itu, tak lama aku dan para anggota Kepang jatuh pingsan. Entah berapa lama kemudian, barulah kami siuman, tapi kamherian dan lainnya sudi tidak ada di tempat, ah-ah-ah-ah keluh Tio Bun Yang. Mereka pasti diculik oleh Kui Bin Pang Tuan Cian Ciu Loko Ai memandangnya, kalau tidak salah, Cuan pergi bersama Nona Goat Niu. Kenapa dia tidak kembali bersama Tuan dia, Tio Bun Yang menghela nafas panjang. Dia hilang di penginapan, apa bukan main terkejutnya Cian Ciu Loko Ai? Apakah dia juga diculik oleh pihak Kui Bin Pang? Mungkin juga, sahut Tio Bun Yang, lalu memperlihatkan sepucuk surat. Aku menerima surat ini dari pelayan penginapan, katanya dari seorang pemuda, aku yakin itu perbuatan pemuda tersebut ujar Cian Ciu Loko Ai dan melanjutkan. Pemuda itu pasti punya dendam pada Tuan, coba Tuan ingat. Kira-kira siapa pemuda itu Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala, aku tidak punya musuh, bagaimana mungkin aku mengingatnya kalau begitu, Gumam Cian Ciu Loko Ai sungguh mengherankan dan membingungkan Loko Ai, aku cemas sekali, ujar Tio Bun Yang. Tidak tahu harus berbuat apa. Kakekku, kakek Gou, Gou Ad Nio, Kam Herian dan lainnya telah diculik oleh Kui Bin Pang. Apakah aku harus memberitahukan kepada orangtuaku seharusnya Tuan memberitahukan. Tapi, Cian Ciu Loko Ai menghela nafas panjang. Itu pasti akan menggemparkan pulau Hang Hwang Tu, sekaligus mencemaskan mereka. Jadi lebih baik sementara ini Tuan tidak usah kembali ke pulau Hang Hwang Tu, selidiki saja sendiri. Oh ya, Tuan sudah memperoleh rumput obat ilmu hitamku, itu tanya Cian Ciu Loko Ai. Sudah, Tio Bun Yang mengangkuk kalau begitu, alangkah baiknya Tuan segera ke kuil Siawne mengobati Hongi Kong Tai Su sekaligus menyelidiki jejak pangcu dan lainnya. Terima baik, Tio Bun Yang mengangkuk-mengkuk. Aku akan berangkat sekarang. Hati-hati pesan Cian Ciu Loko Ai dan Lut Nambahkan. Kalau sudah tiada jalan, barulah Cian ke pulau Hang Hwang Tu ya, Tio Bun Yang mengangkuk, lalu berangkat ke kuil Siawne. Sementara itu, di markas pusat Kui Bin Pang terdengar suara tawa terbahak-bahak. Yang tertawa itu adalah ketua Kui Bin Pang, yang kelihatan gembira sekali. Hahaha, kini Lim Peng Heng, Gow Hon Leong, Kam Herian dan lainnya sudah berada di tangan kita. Hahaha, ketua, tanya Tua Set Kui. Perlukah kita menyiksa mereka tidak perlu, sahut ketua Kui Bin Pang. M.G. Tio Bun Yang mengangkuk. Sebab aku akan mengendalikan mereka dengan ilmu hitamku betul. Hahaha, Tua Set Kui tertawa ketua bisa memerintah mereka untuk menyerang pulau Hang Hwang Tu. Tujuanku memang begitu. Tapi, mendagak ketua Kui Bin Pang tertawa terkekeh-kekeh kalian harus baik-baik memperlakukan gadis yang bernama Goat Niloya, sahut Ngkau Set Kui dan kedua pelindung serentak. Hihihi ketua Kui Bin Pang tertawa terkekeh-kekeh lagi. Gadis itu sungguh cantik. Tio Bun Yang akan menggigit jari ketua, ujar Toa Hu Hoat, pelindung tertua. Muceng Sian Li itu berkepandaian tinggi sekali, Ngkau Set Kui agak kewalahan menghadapinya, benar, Toa Set Kui mengangguk. Sung belihai dan dasyat ilmu jari tangannya. Oh, dia berani melawan kita. HMM Dingus ketua Kui Bin Pang. Aku akan turun tangan membunuhnya ketua Toa Set Kui memberitahukan. Muceng Sian Li itu cantik sekali, sayang kalau dibunuh, siapa yang lebih cantik, Siang Kuan Goat Niloya atau Muceng Sian Li itu tanya ketua Kui Bin Pang mendadak. Muceng Sian Li lebih cantik, sebab dia agak iflindung itu pun satu kamar. Setelah berada di Glemit, jawab Toa Set Kui. Sedangkan Siang Kuan Goat Niloya agak dingin, betul, sambung Toa Hu Hoat. Siang Kuan Goat Niloya tidak dapat menyenangkan ketua. Tapi aku yakin Bu Ceng Sian Li pasti dapat menyenangkan ketua, oh, ya ketua Kui Bin Pang tertawa gelap. Kalau begitu, bila kalian bertemu Bu Ceng Sian Li, undanglah kemari bagaimana kalau dia tidak mau tanya Toa Lu Hoat. Dengan care apapun kalian harus mengunlangnya kemari, tegas ketua Kui Bin Pang. Tapi kepandainya sangat tinggi sekali. Kami tidak sanggup melawannya, ujar Toa Hu Hoat dengan jujur. Aku tidak menyuruh kalian melawannya, melainkan mengundangnya kemari dengan care baik laik. Mengerti bentak ketua Kui Bin Pang. Mengerti, sahut mereka serentak. Kami pasti berusaha mengundang Bu Ceng Sian Li kemari. Bagus, bagus. Hahaha ketua Kui Bin Pang tertawa gelap. Nah, sekarang silakan kalian pergi beristirahat. Terima kasih. Ketua Ngo Set Kui dan Toa Hu Hoat itu segera ke kamar. Ternyata Ngo Set Kui satu kamar, kedua pelindung itu pun satu kamar, kedua pelindung naik ke tempat tidur. Mereka berdua tidak tidur, melainkan duduk berhadapan di atas tempat tidur itu. Hari ini capek sekali, mari kita tidur aja pelindung tertua. Benar. Lebih baik kita tidur, sahut pelir dong kedua. Walau mereka mengatakan begitu, tapi keduanya sama sekali tidak tidur, melainkan menulis di atas tempat tidur dengan jari telunjuk. Care bagaimana kita memberi kabar kepada tetua itu tulis pelindung tertua lalu memandang pelindung kedua. Pelindung kedua menggelengkan kepala, kemudian ia pun menulis. Kita harus berhati-hati, sebab kalau kita menimbulkan kecurigaan ketua, nyawa kita pasti melayang, pelindung tertua manggut-manggut dan menulis. Kita harus mencari jalan untuk memberi kabar kepada tetua. Kalau tidak, lim penghai dan lainnya pasti celaka, pelindung kedua mengangguk. Mereka berdua diam lalu berpikir dengan kening berkerut-kerut. Terima kasih telah menonton!